Isla ini menyebar ke seluruh dunia, malah kadang pengucapannya itu berubah, bukan lagi derby atau derby, bahkan sekarang jadi derby. Waduh, ya maklum aja ya, namanya juga Lida Nusantara. Eh iya, ngomong-ngomong nih, ada derby Nusantara juga loh di kawasan Asia Tenggara. Nah, apalagi kalau bukan pertandingan Indonesia-Malaysia dan Brunei-Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung menarik ya, pasti nih karena ada semangat persaingan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Atau kayak jadi raja lokal gitu deh. Orang Inggris sih bilang ya, biarpun laga terjadi di divisi bawah atau masing-masing terancam degradasi, namanya duel dua tetangga pasti akan selalu berlangsung seru. Eh, tapi kok nih ya, tetangga malah bersaing sih? Hmm, mending gini aja deh, kita pakai istilah umum yang ada di sepak bola. Pada tau kan apa? Apa? Yes, betul banget, derby! Tapi kenapa sebutannya derby ya? Nah, pas banget nih hari ini Natasha akan ajak pecinta squad one untuk sama-sama cari tau di sini, di Football Faganza. Dan kalau gitu langsung aja yuk kita lanjutin nih, dengan cuplikan partai derby lain yang terjadi tadi malam. Terima kasih masih setia di Football Faganza bareng Natasha Jermania. Dan kita lanjutin lagi yuk, cerita tentang pertandingan derby-nya. Jadi nih, dari Inggris istilah ini menyebar ke seluruh dunia. Malah kadang pengucapannya itu berubah. Bukan lagi derby atau derby, bahkan sekarang jadi derby. Waduh, ya maklum aja ya. Namanya juga Lidah Nusantara. Eh iya, ngomong-ngomong nih, ada derby Nusantara juga loh di kawasan Asia Tenggara. Nah, apalagi kalau bukan pertandingan Indonesia-Malaysia dan Brunei-Singapur. Masih di Football Faganza. Dari tadi kita udah ngomongin soal derby atau derby, atau derby maksudnya. Dan ternyata nih ya, yang namanya derby itu tidak harus berasal dari kota yang sama. Duel Inter dan Juventus misalnya. Yang bersebut derby di Liga Italia. Nah, memang itu sebutannya, derby di Italia. Istilah yang muncul pada tahun 1967 dari tulisan wartawan Italia, yaitu Gianni Brera. Untuk dua klub yang sering bersaing untuk jadi nomor satu di Italia. Wih, seru banget ya. Eits, tunggu dulu. Football Faganza masih punya satu paket seru lagi. Dan kalau misalkan kurang puas, makan lagi besok ya. Saya Natasya Jermania pamit. Sampai jumpa. Dadah.